Sepertinya Bagas dan Arjuna tidak ada bedanya sama-sama ayah yang pengecut karena tidak mau mengakui kesalahannya. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinatron. Kali ini kita akan mengulas Sinatron Tegdir Cinta Yang Kupilih, episode 550 yang tayang pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Bagas benar-benar menjengkelkan ya guys. Kita sangat amat melihat bagaimana dia sangat ingin diakui sebagai seorang ayah dari Tami. Namun waktunya ternyata tidak pas banget karena ternyata Tami sekarang dalam keadaan yang ya bisa dibilang akan lumpuh. Dan hal tersebut membuat Mama Ivanka benar-benar galau kemudian kebingungan. Dan dia merasa semakin sulit untuk mengungkap kepada Tami gara-gara kecelakaan yang dihadapi. Dan terjadi pada Tami waktu itu dia malah jadi lumpuh. Dan ya pastinya Bagas adalah orang yang paling menyesal atas apa yang sudah dia lakukan terhadap anaknya sendiri. Dan sampai membuat anaknya lumpuh. Padahal coba aja ya kalau dari awal Bagas ini tidak berpikiran negatif terhadap Novia dan tidak menutupi semuanya. Ya tentu anaknya tidak akan kenapa-napa. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bagas tetap harus mengakui kesalahan dia. Tapi kalau menurut kalian setelah Bagas mengetahui kondisi Tami sekarang yang terancam akan lumpuh. Apakah nanti Bagas tetap akan mengaku kepada Tami kalau dialah orang yang mencelakai Tami. Kalau menurut Mimin sih enggak banget ya guys. Pastinya Bagas tetap berusaha untuk menutupi semuanya dari Tami. Karena tentu dia sangat amat takut Tami akan kecewa pada dia dan tidak akan menganggap dia lagi sebagai seorang ayah. Karena itu adalah syarat terakhir dari Tami. Dimana Tami waktu itu meminta kepada Bagas kalau memang Bagas ini masih ingin diakui sebagai seorang ayah oleh Tami. Ya Tami meminta satu syarat kepada Bagas yaitu cari dalang dibalik kecelakaan yang Tami alami. Dan orang yang jahat kepada Novia sahabatnya Tami. Tentu hal ini membuat Bagas jadi sangat amat galau. Dia bingung harus mengikuti syarat tersebut atau tidak. Dan apakah nanti menurut kalian Bagas ini akan playing victim. Bisa jadi dia akan mempermainkan hatinya Tami. Dia mau Tami ini percaya kepada dia dengan pura-pura menyayangi Tami. Ya sebenarnya sih dia sayang banget ya. Namanya juga Tami adalah anak satu-satunya dari Bagas. Dan keluarga satu-satunya Bagas ya Tami doang kan. Jadi ya mungkin saja Bagas ini demi kasih sayang yang diberikan oleh Tami kepada dirinya. Dia rela mengintimidasi Novia. Dan mungkin saja dia akan rela playing victim. Dan mengkamping hitamkan Novia. Dan mengatakan kepada Tami kalau dia melakukan itu semua gara-gara Novia. Atau bahkan dia mengatakan kepada Tami kalau sebenarnya Novialah orang yang sengaja mencelakai keluarga Wardana. Bisa jadi aja kan semua itu dilakukan oleh Bagas demi kasih sayang yang diberikan oleh Tami terhadap dia. Nah pastinya Bagas ini ya kalau menurut Mimin sih kalau episode-nya bakalan panjang. Bagas ini akan pengecut ya guys. Dia pastinya tidak akan mengakui kesalahan dia. Namun Mimin yakin Bu Ivanka dan Hakim tidak akan percaya 100% kepada Bagas. Mungkin saja Bagas gampang sekali mempermainkan hatinya Tami. Karena memang Tami sangat amat menyayangi Bagas juga nih mungkin. Tapi Hakim dan Bu Ivanka tentu tidak bisa lagi dia mainkan. Jadi nanti Bu Ivanka kan juga membantu Novia tuh untuk mencarikan Novia detektif agar mengetahui apakah Bagas ini adalah sosok dibalik kecelakaan keluarga Wardana dan kecelakaan dari Tami. Kemudian Hakim pun juga kan sekarang mempunyai bodyguard ya bodyguard dari Bapak Heru dan pastinya nanti bodyguard dari Tami ini dan bodyguard pilihan Hakim ini akan mencari tahu petunjuk-petunjuk kalau sebenarnya dalang dibalik semua itu adalah Bagas. Jadi Bagas ya nantinya tentu tidak akan bisa mengelak lagi karena ya petunjuk itu tuh udah sangat terlihat. Ditambah lagi nanti Danang juga akan memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian kalau dia diperintah oleh Bagas untuk mengganti Derry sebagai driver ya untuk keluarga Wardana. Nah kemudian Pak Susilo juga akan memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian kalau dia disuruh oleh Bagas untuk memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia dan memasukkan alat penyadap di rumahnya keluarga Wardana. Ditambah lagi Bu Ivanka kan udah mulai curiga juga nih sebenarnya sama Bagas ini. Dia sudah mulai mencurigai kalau Bagas kenapa waktu itu ada di jalan Raja Wali di saat yang sangat amat tepat. Di saat Tami membutuhkan bantuan kenapa Bagas waktu itu ada di sana. Dan Bu Ivanka pun langsung bertanya kepada Bagas apakah dia ada hubungannya dengan orang yang mencelakai Tami. Ya tentu kalau untuk saat ini Bagas nggak bisa berkata apa-apa ya guys karena tentu setelah ini dia akan menyusun rencana kembali. Dan entah apa nih rencana Bagas ini apakah dia akan menyudahi semua drama ini dengan mengakuinya. Atau dia akan menutupi kejahatan dia kepada Tami dan keluarga Wardana dengan mengkambing hitamkan orang lain. Ya itu ya siapa lagi nih yang dikambing hitamkan kalau nggak Novia ya. Nah sebenarnya alur ceritanya seru juga nih guys apalagi kan sekarang udah fokus kepada Tami nih. Ya walaupun kita sebenarnya sangat amat menginginkan Novia dan Jeffrey secepatnya bisa akur lagi ya agar tidak ada lagi kesalahpahaman ke depannya. Namun ya sepertinya kehidupan kebahagiaan Novia itu ya tergantung dengan pengakuan dari Bagas ini. Jadi mau nggak mau kita harus melihat progres dari orang-orang untuk bisa mencari petunjuk tentang kejahatan-kejahatan yang sudah diperbuat oleh Bagas. Mimin sih yakin banget nih guys kalau Hakim kemudian dibantu oleh Jonathan dia akan mencari tahu lebih detail tentang petunjuk kejahatan Bagas. Dan mungkin saja ya sebenarnya sih orang yang sangat amat bisa membuat Bagas ini terungkap atau terbongkar kejahatannya ya Danang, Susilo, dan Tami-nya sendiri. Nah mudah-mudahan saja setelah ini kejahatan Bagas ini secepatnya ya guys secepatnya bisa terbongkar. Dan ya memang sih kalau Bagas sengaja membohongi Tami kembali ya tentu Tami tidak akan mau menganggap Bagas sebagai orang yang baik apalagi seorang ayah kandung ya. Bisa jadi nanti Tami akan kecewa banget karena Bagas masih saja berusaha untuk membohongi Tami. Padahal sebenarnya orang yang membuat Tami celaka itu adalah Bagas atau ayah kandungnya sendiri. Dan pada akhirnya tentang Kunto pun juga mungkin akan terungkap. Dan Bagas pun pastinya akan menyesal karena dia sudah berusaha untuk mencelakai Novia. Padahal sebenarnya yang membuat Kunto meninggal dunia dan Michael meninggal dunia itu bukanlah Novia. Jadi ya apa yang sudah dilakukan oleh Bagas selama ini sampai dia melakukan tindakan kriminal dan membuat dia harus berproses dengan hukum juga ke depannya. Ya itu semua hanya kesalahpahaman belaka tapi tetap aja rencana-rencana jahat Bagas ini kan tetap dicatat ya oleh pihak yang berwajib. Dan pihak yang berwajib pun ya juga mau gak mau dan suka gak suka ya harus menghukum Bagas ini. Mudah-mudahan saja nanti Tami pun juga bisa menyadarkan Bagas. Kalau lebih baik menjadi orang yang baik daripada orang yang jahat seperti Arjuna Wardana. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode selanjutnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.